taste a little bit like mint and a little bit like ginger i like it jadi aku terinspirasi dari salah satu postingan instagram yang kemarin aku lihat itu dari salah satu kedai makan atau restoran di Jakarta itu namanya Nayam panjangan dari nasi ayam nah mereka tuh membuat satu keberakan baru ya karena di tengah pandemi corona ini jadi setiap orang harus memiliki imunitas yang tinggi di dalam tubuh jadi mereka kayak menciptakan nasi ayam saus tolak angin nah berawal dari itulah aku ingin mencobanya dengan kreasi pribadi aku sendiri dan dengan tolak angin ini ikutin terus ya oke teman-teman jadi ini dagingnya jadi kita potong-potong dulu jadi ini udah kita potong-potong kita bumbuin ini aku bumbuin dengan air lemon terus aku kasih garam dan juga merica atau lada putih nah aku udah cuci tangan sekarang kita campurin biar merata sama daging sama bumbunya ini dagingnya kita masukin kuokas dulu biar dia marinasi sekitaran 3 jam oke guys jadi sambil nunggu ayamnya dimarinasi ini kita pakai jahe sama bawang putih 1 siung jahenya sekitaran 2 inci 1-2 inci gitu nah ini untuk bahan sausnya kita potong-potong aja ya ini kita siapin dulu jadi ini ayamnya kita breading dulu ya itu menggunakan lada hitam lada putih garam ini ada bubuk bawang putih dikit ya dan paprika bubuk paprika ini tepungnya hanya dengan tepung terigu aja nah ini pakai telur putih masukin ke ayamnya nah ini ya 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 sampai rata aja ini kita siapin minyak buat goreng airnya ini aku pake panci kayak gini aja supaya dia lebih terendam semuanya ya ya selamat menikmati jadi sekarang ayam yang ini yang udah kita campurin sama putih telur kita masukin ke adonan kering ini campuran tepung gue lebih suka pake sempit untuk bawang ayamnya selamat menikmati selamat menikmati gue ini juga agak kekuning keemasan ya ini masih belum masih pucat selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita goreng sekarang kita buat sausnya dulu aku pake margarin ini aku buat dari campuran tepung majena ditambah air untuk mengentalkan sausnya nanti masukin bawang putih dan jahenya aku tambahin margarinnya lagi ya bau kelaminnya bau kelaminnya sempat banget jadi tolok yang ini aku pake sebungkus ya sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya ini dia ini dia saosnya so guys ini udah aku siapin nasi sama ayamnya terus ini sausnya sengaja aku pisahin takutnya suami gak suka jadi kamu siapinnya oke kamu siapinnya siapinnya? ya siapinnya wooo oke dan kemudian kemudian dan kemudian kemudian Sekarang bagaimana harusnya makan ini? Sekarang kamu mencoba sos pertama, bagaimana rasanya Masuk tolak angin? sedikit sedikit kemudian apa lagi? kemudian mencoba ayam dengan sos kamu tidak ingin mencoba? saya ingin moment itu bagus pasti? pasti? oh kamu tahu ini viral sekarang di Indonesia oke dan mencoba ayam 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 kita akan mencoba sama mencoba apa yang kamu lakukan? saya akan mencoba saya akan mencoba ayam apa ini? masih bagus masih bagus hahaha oke saya akan mencoba oke guys ini giliran aku coba ya aku akan mencoba aku akan mencoba sausnya dulu hahaha tidak 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 oke ini rasanya agak aneh buat aku tapi katanya enak nah aku akan coba kalau dengan ayam ya ini 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 kalau menurut aku kurang ya aneh atau mungkin aku yang gak bisa masaknya tapi menurut dia enak ini bagaimana kamu bisa kata enak 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 oke jadi sekarang kita akan terus makan dan sampai jumpa di video selanjutnya dan kalau ada waktu kalian juga coba ya nanti komen dan sebelumnya like subscribe dan share semoga kalian suka bye cus adios 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 Terima kasih.